Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit mengulas tentang materi PBAK Universitas hari pertama dan kedua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama ku Ica Hadikotur Rahma, Bahasiswa Baru, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keburuan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa kabar kalian semua? Semoga kebaikan selalu berpihak padam. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi yang ada pada hari pertama dan kedua. Pertama, ialah wawasan bidang akademik. Ia disampaikan oleh Prof. Dr. Haja Umi Sumbulah M. Uwin Maulana Malik Ibrahim mendapatkan sertifikat ISO pada 2008 dan 2015. Serta, pada tahun 2020, ada empat program studi internasional. Program bertaraf internasional, diantaranya meningkatkan jumlah kelas internasional, mendorong dosen dan mahasiswa publis riset, meningkatkan jumlah mahasiswa internasional, serta meningkatkan wawasan ilimnya. Dengan keempat aspek tersebut, diharapkan mahasiswa-mahasiswi Uwin Maulana Malik Ibrahim dapat bersaing di kancah internasional. Sistem pendidikan Uwin Maulana Malik Ibrahim berbeda dengan sistem pendidikan di kampus yang lain, karena mengintegrasikan antara pendidikan sains dan islam, yakni sebanyak 50%-50%, sehingga antara pendidikan islam dan pendidikan umum berjalan seimbang. Mahasiswa Uwin diharapkan memiliki kedalaman spiritual yang diimbangi dengan ahlakul karimah, serta berilmu dan juga harus mampu berprofesional. Selain itu, terdapat beberapa hal yang berbeda dari kapus yang lain, yaitu Uwin memiliki pahat al-jamah, lembaga bahasa rumah moderasi keadilan, serta HTQ. Dua bidang keempat aseswaan, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak, Dr. Ahmad Mabahisya. Beliau seorang wakil rektor bidang keempat aseswaan, dan berlaku rektor. Indikator mental spiritual yang harus memiliki oleh mahasiswa uwin yang diharapkan, berikutnya berperilaku islami, serta berlaku islami. Jika berfikir uwinnya, mahasiswa ini tidak berlaku islami, sehingga mahasiswa ini berperilaku islami. Jika berfikir uwin yang diharapkan, 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 Dewan Eksekutif Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat masyarakat dengan lingkungan dewa dema ialah lingkungan universitas dan lingkungan fakultas Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa ialah sebuah pelaksana program organisasi mahasiswa serta menginstitusikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dengan tugas dema ialah melaksanakan program kerja organisasi, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tersebut melakukan selanjutnya kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar Di samping itu, peran dan peluang Universitas Islam Menteri ialah arus utama pengembangan teknologi, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosial, teknoprener, dan epicentrum ajaran inklusif. Moderasi beragama ialah jalan tengah atau middle part, posisi tengah, dan berkeadilan. Dengan dasar teoris, yakni Al-Quran Surah Al-Waqarah ayat 143. Moderasi beragama, kenapa? Moderasi penting, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan ila alami yang menjujung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antara pendidikan. Dengan moderasi beragama, diharapkan mahasiswa umum mampu berperan sebagai mahasiswa agent of change dalam mengeluarkan dan menampil mempertimbangkan. Halo, jadi disini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 15 kegiatan mahasiswa. Salah-salahnya adalah 5 kegiatan mahasiswa atau di kalangan di kalangan 6 kegiatan mahasiswa. Dan yang kedua ada UKM Tomka. Selamat menikmati. 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 dari Fakultas Tata Nauti. Namun, di sini di topal bagian belakang dari NLU dari mahasiswa yang dapat bergabung dalam topal bagian belakang. Di topal bagian belakang. Di topal bagian belakang. Di topal bagian belakang. Di topal bagian belakang. Yang terjadi kursa, dan kursa. Kemudiannya ada komus. Komus bagi mahasiswa alaupun teman-teman mahasiswi Universitas Islami Krim Maulana Mabib Rahim yang tertarik dengan olah vokal tertarik dengan dunia musik bisa mengikuti UKM Komus yaitu Komunitas Musik Studio 3 dan di sini tentunya belajar tentang bas, gitar, piano, drum, dan lain-lain. Namun, jika ingin masuk ke dalam Komus Tentunya harus lulus kualifikasi dulu nih. Lulus kualifikasinya melikuti tes-tes beberapa alat yang bisa tes dulu. Selanjutnya, ada Taekwondo. Semakin maraknya kejahatan sosial, setelahnya perlu nih untuk mengikuti Taekwondo. karena Taekwondo diukui Nola Mabib Rahim telah karena Taekwondo di Nola Mabib Rahim telah memiliki banyak prestasi yang betulnya sangat menunjang jatat dan jatat dengan nasi uang. Kemudian, ada dhf jepret kelogenya. Namanya saja jepret. Jepret itu berarti cekrek seperti sini. Jepret di sini dapat diantikan sebagai UKM Fotografi. Namun, ada satu hal nih satu hal yang unik dari UKM jepret klub di Universitas Islam ini melakukan jepretnya. Yakni, tidak hanya belajar mengenai bagaimana mengambil foto yang terbaik atau mengambil yang terbaik dan terbaik. Namun, juga tentang bagaimana membuat sebuah kiri. jadi dhf jepret terbesar pendapatkan ilmu tentang tutup kiri dan juga berkaitan dhf jepret. Selanjutnya, ada UKM Simfoni. Nah, UKM Simfoni ini merupakan UKM yang terbiasa dari kegiatan kristi. Biasanya terbiasa terbiasa di dalam saluran terbiasa. UKM Simfoni ini memiliki beberapa kegiatan. Ada di Air dan Air dan ada juga kegiatan di pagi hari dan juga sore hari. Tentunya sangat menarik, bukan? Selanjutnya, LKP 2M. Nah, LKP 2M ini merupakan lembaga kajian penelitian mahasiswa yang disini lebih bergerak dalam bidang penelitian yang nantinya dipublikasikan. Maksudnya, dipublikasikan disini bagaimana? Dipublikasikan dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya tulis ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir adalah UAPM Inovasi. Nah, UAPM Inovasi ini merupakan salah satu media yang dapat menampung seluruh aspirasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Mawana Marik Ibrahim. Selain melalui SEMA, kita juga bisa melanjutkan aspirasi melalui tulisan yang akan selain melalui SEMA, kita juga bisa beraspirasi melalui UKM Inovasi. Terutama di era-era pandemi saat ini yang sangat tidak memungkinkan untuk menyampaikan aspirasi dengan jalur demonstrasi, maka dari itu UKM UAPM Inovasi ini sangat membantu bagi mahasiswa yang ingin aspirasinya didengar oleh pihak manus dan mungkin cukup sekian keberasan tentang 15 UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Mawana Marik Ibrahim harapannya seluruh mahasiswa baik mahasiswa baru lalu mahasiswa on-board bisa mengikuti UKM di UAPM dan baik-baik dan tentunya sementara dapat dapat di tak dari kata-kata dan teman-teman semua dapat di selamat di terima kasih di Terima kasih.